Uni Muda Sorong telah banyak mengukir prestasi dalam bidang akademis maupun non-akademis. Pencapaian Uni Muda Sorong tidak hanya dikenal di lingkup kampus, tetapi juga di tingkat internasional. Mulai dari mahasiswa Uni Muda Sorong yang belajar di Itali, pertukaran budaya yang terjadi pada program PMM3 di Uni Muda Sorong, hingga kehadiran Presiden Republik Indonesia di lokasi pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong. Selamat datang di Kaleidoskop Uni Muda Sorong 2023. Pada bulan Januari, Uni Muda meraih peringkat terbaik perguruan tinggi swasta di tanah Papua. Selain itu, Uni Muda juga menyambut kehadiran mahasiswa Peggy Paut dari Fakfak. Di bulan Februari, Kepala LL Dikti, wilayah 14, resmi meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampau di Uni Muda. Pada bulan Maret, Uni Muda menyambut kunjungan Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara. Di bulan April, Ezri Trivena Oraple, mahasiswa Uni Muda Sorong, lolos menjadi salah satu mahasiswa dari seluruh Indonesia yang berkesempatan belajar di University of Padua, Itali. Sedangkan di bulan Mei, ada Sarah Mambrasar, yang meraih juara satu pada ajang pertukaran pemuda antarprovinsi. Selain itu, Uni Muda berhasil memenangkan hibah PKKM 2023. Selanjutnya, Uni Muda melaksanakan launching program studi pendidikan profesi guru. Tidak hanya Ezri yang keluar negeri, pada bulan Juni, mahasiswa Uni Muda Sorong mendapat pengalaman di Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia. Di bulan yang sama juga, Uni Muda menjadi penerima pendanaan terbanyak program-program kreativitas mahasiswa se-LL dikti wilayah 14. Kemudian, ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Maibrat dengan Uni Muda Sorong. Di bulan Juli, sebanyak 57 mahasiswa Uni Muda Sorong, lolos pada program kampus mengajar angkatan 6. Dan ada juga Filemon yang lolos pada program The U.S. Indo-Pacific Strategi Educational Toolkit Program di Washington and the U.S. Department of State. Ada 9 mahasiswa yang lolos di seleksi magang dan studi independen bersertifikat MSIB pada bulan Agustus. Pada bulan September, Uni Muda kedatangan 369 mahasiswa dari seluruh Nusantara pada program PMM-3. Selain itu, Uni Muda juga kedatangan mahasiswa asal Papua Nugini. Pada momen yang berdekatan, Uni Muda kedatangan mahasiswa baru pada matras 2023-2024 dan mencetak rekor muri, tarian khas Papua sekaligus menyambut 369 peserta pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 3. Di bulan selanjutnya, Uni Muda Sorong memenangkan hibah 125 kelas praktisi mengajar. Selain itu, ada kegiatan seru berjudul Pesona atau Pekan Sains, Seni, dan Olahraga. Kita sampai di bulan November, 7 atlet Uni Muda Sorong mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS 18 di Banjarmasin. Yang luar biasa, di bulan November, Uni Muda Sorong kedatangan Presiden Jokowi Dodo dalam kegiatan groundbreaking rumah sakit PKU Muhammadiyah, Uni Muda Sorong. Di penghujung tahun, mahasiswa Uni Muda Sorong berhasil membawa satu juara pada PPK Ormawa. Dan yang terakhir, Uni Muda Sorong berhasil mengukuhkan 388 wisudawan. Melalui kaleidoskop ini, Uni Muda Sorong berharap untuk terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Dengan dedikasi terhadap pencapaian dan semangat untuk terus berkembang, tahun 2023 adalah titik awal yang menakjubkan menuju masa depannya lebih cemerlang dan penuh harapan. Sampai jumpa di video selanjutnya.